Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan The Inspiring Woman, program terbaru dari CNBC Indonesia yang menghadirkan sosok memimpin wanita inspiratif pada episode malam ini. Hari ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, figur perempuan pucuk Bank Sentral Republik Indonesia. Kita akan mengenal bio lebih jauh malam hari ini. Bersama saya, Afi Leni, inilah The Inspiring Woman. Ya pemirsa, tamu spesial kita malam ini yaitu Ibu Destri Damayanti, Deputi Gubernur Bank Senior Bank Indonesia. Selamat malam Ibu Destri. Selamat malam Mbak Fih, baik. Terima kasih lho udah datang di acara Inspiring Woman karena Ibu Destri terpilih sebagai wanita yang menurut kita adalah sangat meng-inspiring wanita. Dimana perjalanan hidupnya kalau kita baca gitu ya, luar biasa sekali. Dari seorang atlet sekarang duduk di Bank Indonesia. Oke, nah di pertama yang saya ingin tahu gini, waktu itu kelihatannya di atlet tenis lapangan ya, bahkan ikut pon ya, sekarang juga jadi pengurus juga gitu ya. Nah gimana ceritanya nih dari mulai jadi seorang atlet, kemudian bisa menjadi seorang ekonom. Karena Ibu Destri itu saya kenal awalnya adalah seorang ekonom, sebelum jadi pejabat nih. Gimana boleh dengar ceritanya? Ya sebenarnya saya juga gak pernah membayangkan bahwa suatu saat saya itu akan menjadi apa, gak pernah ya. Tapi memang waktu saya menjadi atlet, lumayan junior, kita muter-muter sampai ke luar negeri segala macam. Luar biasa, itu pada usia berapa tuh Bu Destri? Itu saya udah umur 15 tahun, tapi sebenarnya umur 9 tahun itu saya udah jadi juara untuk kelompok di bawah 10 tahun dan itu saya Indonesia waktu itu di Malang. Saya ingat sekali, itu saya baru mulai berapa bulan. Kemudian terus akhirnya saya merasakan nyaman di tenis, saya terus tenis sampai kurang lebih SMA, udah mau menjelang kuliah. Terus saya mulai berpikir, ini saya apakah akan terus di dunia ini atau tidak gitu. Jadi ada juga di dalam hati itu memilih sesuatu, apa mau jadi apa begitu ya. Even dari kecil pun di keluarga, kebetulan kan keluarga saya suka olahraga. Betul ya, kalau saya lihat banyak olahragawan semua itu keluarganya. Dari kecil kita sudah diajarkan, berenang tuh pasti udah harus. Kemudian saya berenang dan ternyata di tenis itu saya juga suka. Berenangnya juga lumayan bagus gitu. Terus saya harus milih, jadi dari kecil itu udah harus milih, itu umur 8 tahun gitu. Antara berenang sama tenis? Berenang dengan tenis. Kemudian saya milih tenis, tenis terus berjalan sampai pada satu titik terus saya mikir lagi. Apakah saya iya akan terus di tenis? Karena menjadi atlet itu susah sekali Mbak Fy. Betul, harus disiplin. Disiplin, tekniknya harus bagus, mentalnya harus bagus, dan fisiknya harus bagus. Miss salah satu, kita gak bisa kemana-mana gitu. Jadi akhirnya saya waktu berpikir, saya mau coba, saya mau sekolah gitu. Karena waktu itu saya sempat satu tahun hanya touring gitu. Itu SMA tuh? Selesai SMA, saya touring satu tahun untuk menjajal. Saya bisa sampai berapa, sampai mana gitu kan. Sampai akhirnya kurang lebih tiga bulanan sebelum si penmaru, Saya berpikir, kayaknya saya harus kuliah nih. Jadi itu keputusan terberat ya pada saat itu ya? Pada saat itu berat sekali, tapi dan orang tua mendukung. Ya kalau emang kamu merasa kamu mau kuliah, ayo Bapak sama Ibu dukung. Jadi saya tiga bulan tuh siapin si penmaru, dan saya pikir saya masuk jurusan apa ya? Ah udah deh ekonomi aja deh gitu. Jadi mau milih sendiri tuh ya, tanpa ada pengaruh orang lain. Milih sendiri, dan cuma satu itu saya milih. Oke, gak ada pilihan lain tuh pada saat itu. Saya waktu pokoknya, udah deh saya masuk ekonomi aja. Dan kebetulan, ya Alhamdulillah diterima akhirnya kan di sekarang. Ya di UI saya terima gitu. Setelah kuliah, dalam waktu itu kan tentu saja, pada saat kuliah tentu saja ketika mau jadi ekonom, atau mau jadi apa itu gimana prosesnya? Sampai akhirnya di beberapa tempat tuh semua jadi ekonom, kalau gak salah ya begitu ya. Nah itu memang, dulu itu waktu kuliah, saya dulu membayangkan yang namanya ekonomi itu lebih ke accounting kan. Jadi aduh nih saya bisa gak disini. Tapi ternyata pada saat di awal tahun kan kita dapet matrikulasi semua dapet ya. Ternyata ada satu ilmu yang buat saya tuh suka sekali, yaitu ilmu ekonomi. Jadi bener-bener daripada proses kuliah itu sudah mulai menyukai ya? Nah ilmu ekonomi, dan kebetulan dosen-dosennya tuh banyak dosen-dosen yang memang mereka sudah bukan hanya sekedar dosen di kampus, tapi banyak yang mereka sudah punya posisi juga di pemerintahan, di perbankan. Dan saya lihat ini kayaknya asik ya belajar makro gitu kan. Jadi melihat sosok orang juga ya. Iya sosok orang, jadi Pak Emil Salim beliau waktu mengajar Pak Darmi Nasution. Iya jadi senior-senior gitu. Terus saya pikir ini ilmu yang sangat dinamis sekali, dan sangat tergantung dari kejelian kita dalam membatasi asumsi-asumsi. Kan Mbak Afi juga sama yang kita ekonomi ya. Karena kalau ekonomi tuh nggak akan berhenti, karena itu kan ada circular flow. Terus berputar sampai pada satu titik di mana ya kita harus yang membatasi sendiri. Nah begitu lulus kan meneruskan kuliah ya, pada saat itu nggak pernah kerja dulu ya? Langsung sekolah kalau tidak salahnya. Atau sempat bekerja dulu? Saya sempat kerja mbak, jadi waktu saya kuliah itu saya sebenarnya udah kerja jadi research assistant. Jadi saya ikut melakukan research-research, kan kebetulan di UI itu kan ada banyak lembaga penelitian ya. Ada LPM, ada LM. Nah saya disitu jadi tenaga researchnya lah ya. Saya melakukan studi-studi macam-macam lah. Jadi itu udah mulai awal saya bekerja sambil asisten dosen. Nah kemudian dari situ diajak, udah kamu jadi asisten research yang beneran aja. Masuklah saya ke proyek di Kementerian Keuangan. Jadi kalau melihat dari prosesnya sebenarnya ekonom itu memang sudah ada dasar dari mulai kuliah sampai dengan proses di mana jadi peneliti gitu ya. Terus kemudian saya lihat di beberapa tempat itu masih jadi ekonom, terus terakhir ketemu saya juga ya waktu itu di bangku mandiri ya. Dan semua saya kenalnya adalah ekonom-ekonom gitu ya. Betul, betul. Nah siapa yang mempengaruhi atau hanya diri sendiri atau ada selain figur lain ya? Apakah orang tua juga mengajarkan khususnya leadership? Karena kan biar bagaimanapun ketika Bu Destri sudah beralih dari ekonom ya kemudian sekarang jadi pejabat sebelumnya di LPS. Itu kan harus punya mental atau punya leadership gitu. Nah gimana belajar leadershipnya dari mana nih Bu? Sebenarnya gini Mbak Fy, mungkin sekarang regulator ya bukan pejabat kali ya. Regulator kayaknya lebih pas gitu. Nah leadership yang saya mulai pertama kali saya rasakan itu adalah pada saat setelah saya pulang kuliah S2. Kebetulan saya ambil di Cornell University dan dapat beasiswa dari Kementerian Keuangan. Karena saya sempat membantu ada proyek namanya HID dan disitu punya program untuk skolar. Jadi saya ambil disitu pulang tapi harus bekerja di Kementerian Keuangan. Saya bekerja lima tahun dan saya waktu itu baru pulang langsung saya jadi kepala seksi lah ya. Langsung ya dari saat pulang ya. Jadi langsung disitu dan disitu saya mulai ada tim lah. Jadi ada anak buah, ada anak buah, nggak banyak. Karena kebetulan di tempat saya itu dulu namanya Badan Analisa Keuangan dan Moneter. Sekarang BKF lah ya. Nah saya tapi megang regional jadi Biro Analisa Keuangan Daerah karena background saya waktu di Cornell juga sih ambil regional science. Nah disitu saya punya tim, disitu. Nah disitulah saya belajar bagaimana saya berhubungan dengan tim saya itu dan juga dengan kolega saya selevel dan juga bagaimana dengan atas. Jadi disitu hubungannya bener-bener vertikal atas bawah dan horizontal kiri kanan gitu. Jadi disitu ya mulai belajar ya. Ya disitu saya belajar. Oke nanti saya pengen tanya apa sih kesulitan ketika pertama kali menghadapi tadi atasan ada, bawahan kemudian ada kolegial atau mitra gitu ya. Tapi sesaat lagi kita harus speak dulu. Ya pemirsa The Inspiring Moment bersama Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Desi Damayanti akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!